Sementara itu Kodim 1208 Sambas, Balwi Koramil 03, Tebas melakukan penanaman pohon jeruk di desa Mak Rampai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Penanaman pohon jeruk tersebut dalam rangka membantu perekonomian masyarakat serta mendukung pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19. Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas merupakan sentra penanaman buah jeruk yang sudah dikenal oleh lapisan masyarakat. Bahkan jeruk asal Tebas ini lebih dikenal dengan merek dagang jeruk Pontianak. Dan inilah tanaman pohon jeruk yang ditanam oleh para petani jeruk di Kabupaten Sambas khususnya di desa Mak Rampai. Hamparan tanaman jeruk yang terbentang luas ini ternyata juga terdampak pandemi COVID-19 saat ini. Pasalnya hasil jeruk yang dulunya menjadi primadona, sekarang harganya menjadi anjlok. Sehingga untuk menguatkan semangat petani jeruk di tengah pandemi COVID-19, Koramil 120803 Tebas ikut turun bersama-sama petani jeruk untuk melakukan penanaman. Leda Infantri Samikun dan Ramil Kecamatan Tebas mengatakan bahwa keberadaan Koramil 120803 Tebas bersama Babinsa yang ada di desa Mak Rampai ini berharap petani jeruk di Kecamatan ini untuk lebih giat lagi menanam jeruk dan kembali aktif untuk menanam jeruk guna meningkatkan perekonomian warga di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Baik, terima kasih. Kita tahu bahwa Kalimantan Barat, khususnya Kota Tebas, jeruk sangat terkenal. Oleh karena Islam dan Ramil, Kecamatan Kabinsa selalu berusaha memberikan masukan solusi kepada petani jeruk, khususnya di wilayah ruas, di wilayah desa, bina masing-masing, menurut masing-masing, supaya tetap giat, lebih giat dan lebih fokus untuk menanam jeruk kembali. Karena Pak Rampai ini lalu kita pernah menanam jeruk tenggelam, kami lihat sekarang mulai bangkit kembali, Pak Rampai, 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 Pak Rampai. Sampai mempahor masyarakat, kembali aktif, menanam kembali jeruk, demi meningkatkan ekonomi masyarakat. Saat ini petani jeruk mengalami kendala terhadap serangan hama, serta sulitnya mendapatkan pupuk subsidi, sehingga pemerintah diharapkan bisa membantu petani jeruk, serta petani-petani lainnya dalam mengatasi persoalan ini. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Paisal Abu Bakar, Ainyus melaporkan. Terima kasih.